Intro Pemirsa Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali berhasil meraih penghargaan berupa trofi Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberhasilannya dalam mengelola kebersihan dan penataan lingkungan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kota trofi Adipura kali ini merupakan penghargaan kali ke-12 yang diraih oleh Kabupaten Karangasem Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mengelola kebersihan lingkungan mulai dari pengelolaan sampah, penghijauan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai kebersihan telah membawa Karangasem menjadi salah satu kabupaten di Bali yang meraih penghargaan trofi Adipura bersama ratusan kabupaten kota lainnya di seluruh Indonesia Penghargaan Adipura tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan diterima langsung Bupati Karangasem Gusti Ayumas Sumantri di Auditorium Dr. Sujarwo Kedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta pada Senin pagi Penghargaan Adipura ini merupakan yang ke-12 kalinya diraih Kabupaten Karangasem Bupati Karangasem Gusti Ayumas Sumantri usai menerima penghargaan menyatakan keberhasilan pemerintah Kabupaten Karangasem khususnya dalam hal pengelolaan kebersihan dan lingkungan tak terlepas dari peran seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem melalui sebuah komitmen untuk bersama menjaga Karangasem untuk tetap bersih dan bermartabat Lebih lanjut yang menjelaskan bahwa terkait dengan pengelolaan kebersihan dan lingkungan sudah diatur dalam perarem, aturan adat atau yang disebut AWKW adat dan juga aturan pemerintah dalam bentuk perda Dengan demikian masyarakat Karangasem secara tidak langsung telah diarahkan untuk hidup bersih dan sehat Selain itu, sosialisasi juga terus dilakukan oleh masing-masing dinas terkait Lebih lanjut, Bupati Karangasem menjelaskan dalam mendukung program Adipura ini pihaknya juga telah memberikan bantuan berupa satu kendaraan sampah di masing-masing desa yang saat ini baru bisa direalisasikan di 78 desa dinas Sisanya 190 desa adat ditargetkan bisa direalisasi pada tahun 2020 mendatang Sementara terkait dengan sampah plastik yang sudah menjadi isu global Kabupaten Karangasem juga sedang serius dalam menangani sampah plastik Kabupaten Karangasem saat ini sudah melakukan suatu sentral-sentral atau tempat-tempat yang kiranya masih fokus untuk pengelolaan sampah plastik PR kita adalah B3 sama plastik Tetapi itu kita beberapa investor sudah ingin masuk Dan inilah yang kita akan optimalkan tidak hanya itu Siapapun yang memiliki kemauan untuk mengelola sampah plastik di Kabupaten Karangasem kami akan memberikan peluang besar buat mereka Satu keamanan, yang kedua tentu itu dukungan, administrasi dan lain sebagainya Dipastikan untuk dipermudah Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah Pendekatan implementasi kebijakan persampahan dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah dalam hal implementasi atas amanat undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2025 mendatang Dari Jakarta, Juli Suwarto melaporkan